Oke mantap, lancar, 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 jaya, lancar, jaya ke jalan. Oke kali ini Genshin Impact lagi, nanti kita akan nge-event hari kedua ya, pertempuran tanpa akhir. Dan sekaligus kita akan ngebahas 2 fitur terbaru nanti yang akan hadir di update 2.0. Yaitu tentang masalah gacha banner weapon, ada sistem terbarunya. Yang ini lebih detail diperjelas sama MiHoYo. Dan yang kedua itu adalah sistem save game yang ada di Playstation 4. Atau bisa dibilang cross save antar konsol dan juga PC mobile gitu. Jangan lupa untuk absen di HoYoLab ya guys. Rewardnya lumayan, seenggaknya kalau misalnya kalian pengen kejar Primojem, loginlah sampai hari ke-21. Oke yang pertama kita menuju ke fitur cross save antar akun PSN dan juga MiHoYo ya. Nah di fitur cross save ini tuh ada 5 aspek yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah penghubungan akun. Yang kedua top up, yang ketiga hadiah eksklusif. Yang keempat co-op di Playstation. Yang terakhir itu adalah sistem teman di dalam gamenya. Nah fitur cross save ini tuh, jadi player yang main di Playstation kalian sudah bisa login melalui IOS, Android, dan juga PC ya guys. Menggunakan akun MiHoYo yang kalian sudah bind ke akun Playstation kalian. Begitupun juga sebaliknya. Jadi akun yang dari PC atau smartphone kalian juga bisa mainin melalui Playstation. Nah cara untuk menghubungkan akunnya itu, traveler harus menghubungkan akun PSN yang sesuai kriteria ke email. Dan setelahnya data game akan terhubung di antara dua akun tersebut. Ini untuk pertanyaan ketiga, akun yang dihubungkan syaratnya itu adalah akun PSN yang belum pernah login di Genshin Impact. Atau email yang akan dipakai belum pernah terdaftar di akun MiHoYo. Contoh sebagai berikutnya, akun PSN belum pernah dipakai untuk login di Genshin Impact. Email yang sudah terdaftar di akun MiHoYo dapat langsung dihubungkan ke akun PSN. Yang kedua, email belum pernah terdaftar ke akun MiHoYo. Akun PSN yang sudah pernah digunakan untuk login ke Genshin Impact dapat dihubungkan dengan email ini. Dan email ini akan digunakan untuk mendaftar akun MiHoYo. Jadi kalian bikin akun baru gitu, akun MiHoYo baru, tapi belum terdaftar gitu loh di akun MiHoYo ya. Kasus berikut ini tidak memiliki kriteria untuk penghubungan akun. Traveler harap perhatikan. Akun PSN sudah login ke Genshin Impact dan ingin dihubungkan dengan email yang sudah terdaftar sebagai akun MiHoYo. Jika termasuk dalam situasi seperti ini, maka penghubungan tidak dapat dilakukan. Jadi kalian harus daftar ke akun MiHoYo terbaru gitu loh guys. Untuk bisa menghubungkan akun PSN yang sudah pernah login di Genshin Impact ya. Semoga kalian ngerti lah ya. Jadi buat teman-teman yang akun Genshin Impact dari Playstation-nya itu bisa dimainkan di smartphone ataupun PC. Harap kalian daftar akun MiHoYo yang baru. Nah begitu pun juga sebaliknya ya guys. Di sini tuh ada prosedur untuk menghubungkan berbeda untuk masing-masing kasusnya. Di sini kita main di smartphone atau di PC ya dan ingin menghubungkan email yang sudah terdaftar ke akun MiHoYo. Dengan akun Playstation yang belum pernah login ke Genshin Impact. Cara menghubungkan di Playstation gunakan akun PSN yang belum pernah login ke Genshin Impact. Saat memainkan game untuk pertama kali, ikuti petunjuk pop-up yang muncul untuk menghubungkan akun dengan email yang terdaftar di akun MiHoYo. Catatannya, petunjuk pop-up hanya akan muncul setelah akun PSN masuk ke game untuk pertama kalinya dan menyetujui syarat layanan. Jadi nggak perlu daftar akun PSN terbaru sih sebenarnya. Yang penting akun Playstation kalian itu belum pernah main Genshin Impact sebelumnya guys. Traveller hanya dapat menghubungkan akun PSN dengan akun MiHoYo yang terdaftar melalui petunjuk pop-up ini. Jika tahap ini terlewati, maka akun PSN akan login dan langsung terdaftar sebagai akun MiHoYo. Sehingga tidak dapat lagi dihubungkan dengan email lain yang telah terdaftar sebagai akun MiHoYo. Terus kasus kedua, aku main di Playstation dan mau menghubungkan akun PSN ke email yang belum terdaftar sebagai akun MiHoYo. Caranya itu, setelah login di Playstation, kamu dapat menghubungkan akun PSN dengan email yang belum terdaftar sebagai akun MiHoYo. Melalui pengaturan, akun, pusat akun, hubungkan akun. Setelah akan terhubung, kemajuan dan data game akan terhubung antara kedua akun saat Traveller memainkan game di server yang sama pada platform iOS, Android, PC, dan Playstation. Oh iya, pastikan juga ini servernya sama ya guys. Nah ini juga yang penting nih, apakah saya bisa membatalkan penghubungan? Saat ini tuh masih belum bisa, jadi pertimbangkan baik-baik sebelum kalian menghubungkan akunnya ya. Nah terus juga nih, kalau misalnya wanti-wanti, jika akun PSN login untuk pertama kalinya dan game tertutup secara tidak normal ketika petunjuk pop-up muncul, apakah bisa menghubungkan akunnya setelahnya? Kalau misalnya kalian dapat kejadian seperti ini, petunjuk pop-up akan tetap muncul pada login berikutnya. Jadi jangan khawatir. Nah ini juga pertanyaan yang sembilan, setelah akun terhubung, apakah aku bisa login menggunakan akun PSN di iOS, Android, PC, atau login menggunakan akun MiHoYo di Playstation? Metode login di atas untuk sementara belum didukung terlepas dari apakah akun terhubung atau tidak. Harap perhatikan hal-hal berikut. Pada platform iOS, Android, PC, hanya akun MiHoYo dan akun pihak ketiga yang dapat digunakan untuk login. Di platform PlayStation, hanya akun PSN yang dapat digunakan untuk login. Ini ada pertanyaan ke-10 juga, yang sudah pernah main menggunakan akun PSN, apa aku bisa menghubungkan email akun MiHoYo di pusat akun? Saat ini akun PSN yang pernah dipakai untuk login hanya dapat dihubungkan ke email yang belum terdaftar sebagai akun MiHoYo. Akun PSN tersebut sudah terhitung sebagai akun MiHoYo dan tidak bisa dihubungkan dengan email lain yang sudah terdaftar. Jadi pikir-pikir dulu ya sebelum dihubungkan ya guys. Oke jadi itu mengenai penghubungan akun ya. Semoga kalian udah ngerti. Kalaupun belum ngerti, nanti kalian baca aja Q&A yang ada di sini. Di sini ada 18 pertanyaan yang bisa kalian baca-baca nanti. Terus selanjutnya mengenai top-up, apakah Genesis Crystal yang dibeli di iOS, Android, PC, dan PlayStation juga sinkron ke dalam fitur cross-save ya? Jadi setelah akun terhubung, Genesis Crystal yang diperoleh di platform iOS, Android, PC, dan Genesis Crystal yang diperoleh di platform PlayStation, untuk akun yang sama tidak sinkron satu sama lain. Termasuk namun tidak terbatas pada top-up, refund, kompensasi untuk kesalahan top-up, pada Blazing of the Walking Moon, dan Battle Pass, dan lain-lain ya. Genesis Crystal yang diperoleh dari top-up di platform PlayStation tidak akan ditampilkan pada platform iOS, Android, PC, dan Genesis Crystal yang diperoleh dari top-up pada platform iOS, Android, PC tidak akan ditampilkan pada platform PlayStation. Saat berpindah platform, Genesis Crystal yang diisi ulang pada platform yang berbeda hanya tidak ditampilkan saja. Dan Traveller masih dapat menggunakan Genesis Crystal secara normal pada platform asalnya yang melakukan top-up. Jadi sebagai contoh, Traveller melakukan top-up Genesis Crystal di PC saat bermain di PlayStation, Genesis Crystal yang dibeli di PC tidak akan ditampilkan dan tidak dapat digunakan. Gue rasa jelas ini ya. Jadi kalau misalnya kalian top-up Genesis Crystal di PC ya, nanti gunakan Genesis Crystalnya itu di PC, karena di PlayStation itu tidak akan tampil guys. Tapi tetap ada ya, begitu pun juga sebaliknya. Oke selanjutnya pertanyaan kedua, setelah akun PSN terhubung, apa aku bisa top-up Genesis Crystal di iOS PC untuk akun PlayStation atau sebaliknya? Top-up lintas platform sementara ini belum bisa dilakukan ya. Terus mengenai hadiah, setelah akun di iOS Android PC terhubung dengan akun PSN, apa aku juga dapat hadiah khusus platform PlayStation setelah login di PlayStation? Kamu akan mendapatkan hadiah khusus tersebut setelah login di PlayStation. Waduh, wow enak juga ini buat pengguna PlayStationnya, soalnya ada hadiah khusus ternyata buat PlayStation biasanya. Bagaimana caranya dapat senjata atau wind glider khusus PlayStation? Kamu dapat menerima bonus senjata dan wind glider khusus PlayStation dengan cara login di platform PlayStation. Enak yang punya PlayStation ternyata, ada hadiah khusus. Apakah senjata khusus PlayStation dapat digunakan? Senjata khusus dan wind glider-nya PlayStationnya kayak gimana sih? Apakah senjata khusus PlayStation dapat digunakan di platform selain PlayStation? Senjata khusus PS dapat digunakan pada platform selain PlayStation. Namun, efek senjata descension hanya berlaku jika digunakan di PlayStation. Wanjir ini kah? Sword bintang 4 ya? Wih, dikeren juga ya guys. Wind glider khusus PlayStation. Coba gue liat, gue belum pernah liat loh. Agak beda dulu dengan yang kita punya ini. Wanjai, keren ya. Nah, untuk wind glider khusus PlayStation, kalau misalnya login di PC atau di HP itu akan diganti ke Wings of First Flight. Walaah, gue kira yang putih gitu loh yang didapat dari event ternyata yang ini guys. Oke, tentang mode co-op. Setelah akun terhubung, apa ada yang berubah dengan mode co-op di PlayStation? Untuk jawabannya nantinya kami akan menambahkan fungsi kontrol mode co-op di PlayStation. Traveler dapat menggunakannya untuk memilih referensi mode co-op. Saat fungsi ini dimatikan, Traveler di PlayStation dan platform lain dapat bermain mode co-op bersama-sama. Saat fungsi ini diaktifkan, Traveler hanya dapat masuk ke mode co-op dengan pengguna PlayStation lainnya. Yang kedua, pada layar mode co-op, pengguna PlayStation dan pengguna platform lain tidak dapat saling melihat informasi parti satu sama lain. Masih proses pengembangan gitu lah untuk mode co-opnya ya. Yang ketiga, saat melakukan matchmaking di mode co-op, aturan pembatasan platform akan ditambahkan. Jika tuan rumah menggunakan PlayStation, hanya pengguna platform yang sama yang dapat terhubung ke parti. Pengguna PlayStation juga tidak dapat bergabung ke dalam parti pengguna platform lain. Yang keempat, teman yang menggunakan platform selain PlayStation tidak akan ditampilkan, tapi teman tersebut tetap ada di daftar teman. Wih, ini sih mode co-op tapi rasa solo ya. Selanjutnya mengenai teman, setelah fitur cross-save akun PlayStation dan platform PC dan juga smartphone release, ada berapa daftar teman yang akan tampil? Apa aku bisa lihat seluruh daftar teman di PlayStation dan selain PlayStation? Setelah fitur diaktifkan, akan ada dua daftar teman di Genshin Impact, yaitu teman Genshin Impact dan teman PSN. Oke, akan dibagi ternyata daftar teman Genshin Impact bisa dilihat dari platform manapun, tapi teman PSN hanya bisa dilihat di PlayStation. Apa hubungan antara daftar teman Genshin Impact dan teman PSN? Teman Genshin Impact adalah teman yang ditambahkan dari dalam game. Teman PSN adalah teman-teman dari akun PSN yang ada di server yang sama dan pernah memainkan Genshin Impact. Kami akan terus mengoptimalisasi fitur dua daftar teman ini di versi-versi yang akan datang. Ya, kalian bisa ngobrol, bisa minta masuk ke dunia teman dan bisa melihat avatar mereka melalui daftar teman Genshin Impact. Sedangkan di daftar teman PSN, kamu hanya bisa melihat informasi teman saja. Oke, jadi itu informasi perihal cross-safe guys. Ya, jadi sebelum di-bind akunnya ke akun MiHoYo, pastikan menghubungkan ke akun MiHoYo yang baru didaftar. Jangan pakai akun MiHoYo yang sudah didaftar. Nah, begitu pun juga sebaliknya guys. Kalau misalnya kalian sudah punya akun MiHoYo yang sudah main Genshin Impact dan pengen dihubungkan ke akun PSN, pastikan akun PSN kalian itu belum pernah login ke dalam game Genshin Impact. Jadi seperti itu. Untuk detail informasi lainnya, kalian bisa baca-baca di sini ya. Terus, ini tentang sistem baru di event permohonan senjata, Epitomize Path. Kemarin cuma dijelaskan tentang ini, tentang Fat Points gitu. Ada yang namanya Fat Points. Ketika kalian mengumpulkan Fat Points dan Fat Points kalian sudah mencukupi, kalian bisa memilih weapon bintang 5 yang ada di banner promosi weapon. Epitomize Path adalah sistem yang termasuk dalam Epitom Invocation. Traveler dapat memilih senjata bintang 5 up yang diinginkan. Ya, maksudnya itu adalah yang promosi di sini ya. Setelah menentukan senjata pilihanmu, jika kamu menerima senjata bintang 5 yang bukan pilihanmu, kamu akan mendapatkan 1 poin takdir atau Fat Points. Jumlah poin takdir yang bisa didapatkan maksimum 2 poin. Setelah kamu mengumpulkan 2 poin, senjata bintang 5 berikutnya akan menjadi senjata yang kamu pilih melalui Epitomize Path. Oh, ini nih Fat Poinnya nih guys. Poin takdir kamu akan direset setelah mendapatkan senjata Epitomize Path dalam Epitom Invocation ini. Jika kamu tidak memilih senjata, poin takdir tidak akan terkumpul dari permohonanmu. Saat banner gacha weapon ini berakhir, poin takdir yang terkumpul juga akan direset. Fitur Epitomize Path itu tampilannya nanti seperti ini. Kalian tinggal pilih ya. Kupilih warpan yang mana ya. Misalkan dalam event permohonan Epitom Invocation, Skyward, Harp, dan Lost Prayer adalah senjata bintang 5 up saat ini ya. Kamu memilih senjata Skyward. Setelah permohonan, jika senjata bintang 5 yang diperoleh pertama kali adalah Lost Prayer, kalian itu akan mendapatkan 1 poin takdir atau Fat Points. Nah, jika senjata bintang 5 yang diperoleh pertama kali adalah Skyward, maka kamu tidak akan mendapatkan poin takdir. Oke, gitu ternyata. Oke, jadi disini awalnya itu kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kalian pilih Skyward, terus nanti munculnya Lost Prayer atau weapon lain gitu, kalian bisa dapetin 1 Fate Point atau poin takdir. Nah, kalau udah terkumpul 2, barulah nanti kalian dapetin Skyward. Kalau misalnya emang kita butuh 2 Fate Point-nya, ini sama aja. Totalnya kalau misalnya kita ikutin PT ya, di roll 90, 180, tambah 80 lagi, berarti 270 roll tuh. Baru bisa dapetin senjata yang kita inginkan. Kalau menurut gue pribadi, lebih bagus ini sih. Lebih bagus menggunakan rate of rate on gitu, seperti di banner karakter ya. Chance-nya 50-50 gitu loh. Kalau pakai fitur yang di banner karakter ya, rate of rate on gitu loh. Aduh. Tapi seenggaknya ini buat para sultan yang pengen incer weapon yang dia inginkan itu, fitur kayak begini sangat membantu mereka. Oke, jadi seperti itu ya, untuk fitur cross-save dan juga fitur baru yang ada di banner gacha weapon nantinya. Hari kedua, Ode Pelangi Elemental. Jangan lupa kalian bisa makan makanan buff. Kemarin gue lupa makan makanan buff tuh. Oke, saya kira tadi... Oke, no comment 2. Udah, no comment 2 kali udah kejadian kayak gitu cuy. 2 kali cuy. Udah, gak mau lagi saya cuy. Extra sulit dong. Swirl. Pas banget guys. Oke, mantap, lancar, 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 jaya, lancar, jaya kayak jalan tol. Mantap sekali. Kayak jalan tol. Ayo, bar, 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 kan, bar, bar, kan. Udah, makanan buff. Bukan ini, harusnya barbar ini. Wih, Adeptus main panah-panah nih guys. Taze Gun! Kalian komen di bawah, dapat berapa koinnya guys. Kumpulin lagi. Jangan marih. Kuku ini? Kuku ini? Kuku ini? Kuku ini? Kuku ini? Kuku ini? Kaze Gun, Kaze Gun Oke nih guys Fenty the best Masih ada waktu 1 menit Masih banyak waktu Tampangnya tampang Sudah 3.000 poinnya 3.500 Aduh Tidak mati 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 Wah ini kayaknya ada yang dapat 4.000 ya Komen di bawah guys Kalian dapat berapa poin ya Oke Semuanya 60 Primo Oke jadi sampai sini dulu Video gue kali ini Thanks for watching Dan insya Allah Ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya Bye bye